Setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Jadi ada unsur itu tersebayanya kalau disiksa oleh Bapak Ibu. Yang langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siswa dikelompokkan dengan anggota 4-5 orang. Yang pertama ini kita melihat jumlah siswa kita yang ada di kelas, cukupnya dikelompokkan 4 atau 5. Yang kedua langkahnya, tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda dengan penugasan yang sama membentuk kelompok baru atau kelompok ahli. Jadi dari kelompok asal tadi yang anggotanya 4-5 orang yang ditentukan Bapak Ibu Guru, kemudian dibentuk kelompok lagi sesuai dengan materi yang dibagi, nanti menjadi kelompok baru yang kita diberikan kelompok ahli. Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompok tentang sebab yang mereka kuasai. Disinilah tutor sebayanya ya Bapak Ibu. Tiap tim ahli nanti mempersentasikan hasil diskusinya. Contohnya bahkan seperti ini, kelompok asal 2, kelompok asal 3, kelompok asal 4, dan seterusnya. Nanti masing-masing dari tiap kelompok asal ini akan mengirimkan delegasinya ke kelompok ahli sesuai dengan materi yang sama. Jadi kelompok asal 1 mengirimkan 1, kelompok asal 2, kelompok asal 3, kelompok asal 4, 1, kelompok asal ini mempelajari materi yang sama. Begitu singgah yang lainnya juga di diskusi. Legasinya, lompok asal 4, kelompok asal 3, kelompok asal 2, dan seterusnya. Dan modal pembelajaran kooperatif Tiju Zikso ini adalah satu meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran yang sendiri dan juga pembelajaran orang lain karena mereka dibebani untuk menerangkan ke anggota kelompok yang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain sehingga pengetahuannya jadi bertambah. Yang ketiga, meningkatkan bekerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Selanjutnya, kooperatif Tiju Zikso ini juga memiliki kelemahan. Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi. Jadi diskusinya tidak jalan. Perlu ada pembimbingan atau pendampingan dari guru memang. Jika jumlah kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Jadi kita pastikan anggota kelompok kita, anggota belajar kita, siswa kita, tidak dibagi 4 atau 5. Kalau tidak, nanti bisa disiasati dengan cara yang lain. Membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduan. Seperti biasanya Bapak-Ibu yang kalau anak disuruh pindah ke tempat duduk yang lain, misalkan dari kelompok asal ke kelompok ahli, itu kan mesti bangkunya dipindah-pindah. Biasanya kita harus perlu ekstra untuk membimbing mereka agar tidak terlalu gaduh dan segera membentuk ke kelompok ahli. Ini adalah pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya share dengan pendidikan saya, S.M.K. Negeri Sekarang Benegoro, pelajarannya matematika. Ini saya ambil di materi kelas 12, semester ganjil ini, J.M.P. 12, semester ganjil ini, Ukuran pemutaman paling 45 menit. Ini tidak saya tulis seperti biasanya panjang dan obat. Jadi yang kedua saya tulis kompetensi dasar. Cetik penetawannya di Cetik 28 menganalisis ukuran pemutaman jumlah dan punkah. Yang di keterampilan adalah 4.28, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pengusatan data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, menentukan nilai min, median, dan modus data tunggal. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus data tunggal. Yang keempat, menentukan nilai min, median, dan modus data kelompok. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus data kelompok. Untuk yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya buat sesuai dengan yang mematuhkan untuk BCD, yaitu A, audiens, pesertanya, yaitu siswa kita, B, biafir, perlakuannya, atau kegiatannya, C, kondisi adalah situasinya. Dan degeri-degeri itu adalah, singkatannya ya, setelah berdiskusi, siswa mampu. Jadi setelah berdiskusi itu kondisinya, siswanya, audiensnya, nanti biafirnya itu adalah menjelaskan pengertian, degerinya adalah dengan tepat dan teliti. Jadi saya buat seperti itu, Bapak-Ibu Buru. Setelah berdiskusi, siswa mampu satu, menjelaskan pengertian min dengan tepat dan teliti. Dua, menjelaskan pengertian median dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, menjelaskan pengertian modus dengan tepat dan teliti. Yang keempat, menentukan nilai min data tunggal dengan tepat dan teliti. Yang kelima, menentukan nilai median data tunggal dengan tepat dan teliti. Yang keenam, menentukan nilai modus data tunggal dengan tepat dan teliti. Yang ketujuh, menentukan nilai min data kelompok dengan tepat dan teliti. Yang keelapan adalah menentukan nilai median data kelompok dengan tepat dan teliti. Yang kesembilan, menentukan nilai modus data kelompok dengan tepat dan teliti. Untuk belajarannya, saya pilih kooperatif, metodenya adalah jikso. Langkah-langkahnya adalah kegiatan awal, mengucapkan salam seperti biasa ketika kita masuk kelas, salam dan ucapan selamat pada siswa. Terus mengabsin kehadiran siswa dan menanyakan kabarnya siswa. Yang ketiga, memberikan motivasi dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan uparatan keusatan data. Biasanya saya ambil beberapa siswa untuk mengetahui rata-rata uang sapu di kelas itu, itu termasuk dalam kategori min nanti. Dan banyak lagi. Menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari serta metode pelajaran yang akan dilaksanakan. Itu menjelaskan tentang jenis-jenis ukuran pemusatan data. Kalau pemusatan data ada min, ada median, dan ada modus. Nanti yang kita belajar ada yang data tunggal dan ada yang untuk data kelompok. Yang kedua, membagi tugas pada setiap siswa dalam kelompok. Kelompok jikso. Jadi kelompok asal ini ya kita bagi misalkan menjadi lima kelompok sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Yang ketiga, meminta setiap siswa mempelajari materi yang menjadi tanggung jawabnya. Materi yang saya bagi yang pertama adalah min data tunggal, materi kedua min data kelompok, materi yang ketiga median data tunggal, yang materi yang keempat median data kelompok, dan yang materi yang kelima adalah modus data tunggal dan data kelompok. Modus ini saya berikan satu materi karena untuk modus data tunggal tidak memerlukan rumus dan cukup melihat frekuensi terbanyak saja. Untuk yang keempat, setiap siswa yang mendapatkan tugas mempelajari materi yang sama untuk berkelompok dalam satu kelompok untuk mendiskun materi mereka. Jadi mereka berkumpul menjadi satu kelompok yang namanya kelompok ahli. Jadi ada lima kelompok ahli ini. Terus yang berikutnya, siswa kembali dalam kelompok asal untuk menjelaskan kepada setiap anggota kelompoknya. Jadi ketika kita kasih materi, kita kasih bahan, terus kita juga menghimbau kepada anak-anak kita, siswa-siswa kita untuk browsing, mencari materi yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian didiskusikan dalam satu kelompok. Kalau sudah paham semuanya, nanti mereka akan kembali ke kelompok asal dan menjelaskan materi yang dari kelompok ahli itu ke kelompok asalnya. Sehingga dalam kelompok asal itu akan paham lima materi tadi. Karena masing-masing siswa sudah membahasnya itu di kelompok ahli. Meminta kemudian berikutnya adalah meminta beberapa kelompok untuk memresentasikan hasil diskusinya, dipilih secara acak, dan kelompok lain menanggapi atau mengajukan pertanyaan atau saran. Guru sebagai fasilitator hanya meluruskan pendapat siswa yang kurang tepat. Jadi yang ketujuh, guru memberikan latihan soal individu. Yang kedelapan, bersama-sama siswa, nanti kita membahas soal latihan terkait dengan main, median, dan modus. Yang berikutnya, guru membimbing siswa untuk merangkum materi yang telah dipelajari. Jadi sekian pertemuan itu yang dipelajari apa saja, bagaimana rumusnya, bagaimana penerapannya, bagaimana kalau menyelesaikan dalam masalah kontekstual, atau yang bagaimana nanti kita terangkum jadi satu. Terus yang kedua, nanti memberikan pekerjaan rumah. Ini jarang saya lakukan sebenarnya, karena saya berprinsip selesai di sekolah, nanti di luar, biar anak-anak nanti mencari sumber belajar yang lain. Jadi tidak terbebani dengan tanggung jawab lain sekolah. Tapi karena mungkin untuk latihan, bisa kita memberikan pekerjaan rumah. Terus yang ketiga, menutup pelajaran dan mengucapkan salam. Demikian, terima kasih. Itulah sedikit paparan yang saya pahami tentang model pembelajaran jikso. Monggo, saya persilahkan moderator untuk membuka sesi tanya-jawab. Terima kasih atas pemaparannya Bu Siti Khalifah, luar biasa. Mungkin terkesan sangat cepat ya, karena memang kita terbatas waktunya satu jam. Mungkin setelah ini biar kita semua dipersilakan semuanya, Bapak-Ibu, untuk menyampaikan... Bapak-Ibu, kita sharing nanti. Ini ada pertanyaan dari Bapak Edi Susanto. Belaman real di kelas. Kira-kira kekurangan model pembelajaran tersebut ketika di kelas seperti apa ya? Mungkin pengalaman pribadinya untuk penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Cikstau ini. Mohon kau langsung dijawab saja. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Edi Susanto dan Bapak moderator. Ini kelemahannya itu begini, ketika kita itu tidak aktif di kelas untuk mengarahkan ke anak, ke diskusi, itu anak-anak cenderung yang pertama ngobrol sendiri, membahas materi, membahas yang tidak berkaitan dengan materi. Itu nanti akan menjadikan diskusi kita itu macet. Jadi Bapak Ibu Guru ya terus berkeliling, mengelilingi kelompok-kelompok ahli apakah yang dibahas itu sesuai dengan materi yang ditanggung jawabkan ke mereka atau tidak. Kalau tidak ya kita sering mengingatkan, ayo kamu materi apa, min, min data tunggal. Ayo yang itu yang dibahas, jangan yang lain seperti itu. Terus kekurang, yang real pertama pengalaman saya itu anak-anak itu kadang cenderung ya itu tadi gaduh gitu ketika pindah tempat duduk kan awalnya dibagi dalam kelompok asal. Terus mereka kan harus pindah setelah diberi materi atau tanggung jawab materi itu mereka akan pindah ke kelompok ahli. Ya itu anak-anak itu biasanya ruami ya apalagi anak SMK ya, anak teknik. Nah itu ya seperti kita ketahui bersama ya anak-anak ya kita diaktif ya. Kalau kita tidak segera mengarahkan mereka tidak akan duduk di tempatnya atau duduk sesuai dengan kelompok ahlinya. Jadi kita harus ekstraaktif lah untuk mengarahkan anak ke diskusi yang sesuai dengan materi yang dibebankan. Sehingga nanti diskusinya bisa lancar, terus materinya yang ditanggung jawabkan juga bisa dipahami mereka dan mereka juga bisa lebih bekerja sama. Begitu. Oke, terima kasih penjelasannya sangat gamblang ya kelihatannya. Memang kalau di SMK terutama di teknik ya mungkin Bapak-Ibu sekalian anaknya luar biasa. Harus kita betul-betul bisa mengendahkan karena mereka aktif ya. Biasanya terbiasa dengan alat-alat berat paku, winda, dan sikit. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak-Ibu sekalian. Apakah Pak Edi Dwi Susanto pertanyaannya tadi? Jadi kelemahannya mungkin kita sedikit bekerja keras untuk mengkondisikan anak-anak. Jadi terutama untuk yang apa namanya tadi kelompok ahli ya. Itu yang harus kita dahulukan untuk mengkoordinir supaya selanjutnya bisa menjelaskan ke kelompoknya yang lain. Begitu ya Bu Siti Kholifa ya? Ya betul Bapak. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oh ya ini ada dari pertanyaan dari Pak Hasan. Dari beberapa, dari berbagai metode yang dipakai dalam KPM, menurut Ibu model pembelajaran Jigsaw ini jika Ibu beri nilai 1 sampai 10, kira-kira model pembelajaran ini dapat nilai berapa ya? Dan tolong diberikan alasannya. Oke, itu pertanyaan dari Pak Hasan Basri. Silakan Ibu Siti. Ya, terima kasih Pak Hasan Basri sama Pak Didi. Ini pendapat pribadi ya. Saya suka mempelajari ke Jigsaw ini. Yang pertama kan kooperatifnya ada sesuai dengan, kita ketahui ya, kolaborasi itu kan diperlukan dalam abad 4.0 ini ya. Jadi membangun kolaborasi siswa itu perlu ditekankan karena revolusi industri kan butuh orang-orang yang bisa berkolaborasi. Jadi saya cenderung suka dengan kooperatif, terus yang apalagi tipe Jigsaw. Tipe Jigsaw ini ada konstruksinya, mengkonstruk pengetahuan sendiri. Dari materi yang dibebankan ke siswa kelompok ahli, nanti kan mereka akhirnya mengkonstruk pengetahuan. Setelah mengkonstruk pengetahuan sendiri, mereka akan menyampaikan ke temannya yang lain. Jadi ada komunikasinya. Jadi kolaborasinya dapat, komunikasinya dapat, terus konstruktivismenya juga dapat. Jadi saya kasih nilai 8. Terima kasih. Itu pendapat pribadi saya. Monggo, Pak Pak Didin. Iya, iya, iya. Begitu Pak Hasan Basri. Jawabannya, dari angka 1 sampai 10, tipe Jigsaw ini, Kak Bositi Holifah ini nilainya 8. Jadi banyak nilai positifnya. Jadi untuk mensiasati atau untuk menyiapkan anak-anak di persaingan di revolusi industri 4.0 ini, kayaknya tipe Jigsaw ini sudah cukup tepat menurut Bu Siti Khalifah. Begitu, mungkin ada pertanyaan yang lain dari partisipan yang lain. Monggo, dipersilakan. Ini masih pukul 15.19, jadi masih terbuka lebar waktunya untuk kita berdiskusi di sini. Oh iya, ini untuk mata pelajarannya tadi matematika, Bu, ya. Halo, Bu, Siti Khalifah? Halo? 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 Mungkin masih menyambungkan untuk koneksinya. Barangkali Bapak-Ibu ada pertanyaan bisa disarankan Pak Moderator untuk menuliskan di kolom jet, Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak Hasan. Monggo, Bapak-Ibu, partisipan. Silakan jika ingin ada pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini, yaitu model pembelajaran kooperatif dengan tipe jigsaw bisa disampaikan di kolom chat sambil menunggu, Bu, Siti Khalifah mungkin sinyalnya sedang sedikit bermasalah. Halo, Bu, Siti sudah bisa konek? Oke, kita tunggu sebentar. Jadi hari ini kita sekalian diberikan pemaparan materi yang cukup bermanfaat bagi kita sekalian sebagai guru ya di era milenial. Jadi kita bisa memilih dari beberapa model pembelajaran yang tersedia. Ini salah satunya disampaikan, dipaparkan oleh Bu Siti Khalifah tentang model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Menurut Bu Siti Khalifah tadi, model pembelajaran ini kalau dari angka 1 sampai 10 itu nilainya 8. Karena menurut beliau ada unsur konstraknya, ada unsur kolaboratnya, kemudian kerjasama, kolaborasi, dan mencari informasi itu ada di sini. Jadi menurut beliau nilainya 8. Jadi cukup positif jika kita terapkan di pembelajaran kita. Terutama untuk usia-usia yang levelnya sudah tingkat menengah. Jadi sudah ada high order thinking, kemudian problem solving. Itu kayaknya sudah cocok untuk melaksanakan model pembelajaran kooperatif dengan tipe jigsaw. Begitu. Halo Bu Siti, Bu Siti Khalifah. Halo. Pak Asan. Pak Asan. Oh ya, terima kasih. Oke, bisa. Saya bisa Pak. Ini kalau melihat tampilannya, sepertinya Bu Didi-nya mungkin ada panggilan entah dari atau ada keperluan yang mendesak. Sehingga beliaunya harus meninggalkan VKON sebentar. Barangkali saya sembari menunggu kehadiran Ibu Siti Khalifah-nya. Ini saya ingatkan kembali, barangkali yang partisipan yang belum absen, monggo silakan diisi link absen yang sudah saya taruh di kolom chat. Nah, seperti itu. Kita tunggu. Oke, Bapak Ibu yang lain. Saya berpartisipasi, silakan. Bu Khotimawati, Bu Nur. Halo. Halo-halo, monggo bu, dipersilakan. Iya, tadi cuma sharing saja, G. Cuma sharing saja. Ini kan modal Jekso, tadi ada yang tanya, ini untuk matematika gitu ya. Halo. Iya. Oke, ini kebetulan Bukit Khalifah ini sudah hasil. Silakan, Bu Siti. Khalifah kok minggu. Sudah ada yang tual ya, sinyalnya hilang. Betul-betul. Ini masih tertutus, G. Halo, Bu Siti, halo. Iya, iya. Ini tadi untuk pelajaran apa? Pembelajaran matematika, materi statistika. Matematika, saya, Bu, untuk mengurangi anubah. Kebanyan. Barangkali share videonya, dimasukkan saja. Halo. Untuk model pembelajaran ini, tidak hanya untuk matematika ya, Bu, ya. Ini hanya untuk sharing saja. Saya pernah praktek ini di pelajaran, kan saya SD, Bu. Tematik itu di, pas di pelajaran IPA. Jadi anak itu saya bagi kelompok untuk membahas tentang pernah pas. Iya. Memang salah satu contoh diterapkan di matematika, Bapak-Ibu, yang bisa menerapkan ke pelajaran yang lain. Intinya kita membagi kelompok asal, terus kita berkumpul di kelompok ahli, terus mereka akan kembali ke kelompok asalnya. Begitu. Begitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Pak, dipersilakan Pak Anwar. Ya, dipersilakan Pak Anwar. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Terima kasih telah menonton! kosong, sudah dijawab semua oleh Bu Didin. Mungkin untuk pertanyaan yang Bu Didin tadi sudah cukup ya. Jelas ya Bu Didin ya. Jadi bisa diterapkan untuk mata pelajaran yang lain dipersilakan, asalkan bisa menyesuaikan dengan tahapan-tahapan yang ada di model pembelajaran tipe jigsaw tadi. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang bertanya lagi Bapak-Ibu sekalian? 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 Oke, jadi untuk SMK Untuk SMK ya Bapak Materinya bahasa Inggris Misalkan saya tidak Paham betul kade-kadenya dalam bahasa Inggris di SMK Jadi saya beri gambaran seperti ini Misalkan yang bahasa Inggris materinya ada Dalam satu kade Itu kan ada beberapa, ada empat materi Jadi nanti panjenengan Membagi kelompok yang ada di kelas itu Misalkan jumlahnya 20 siswa Misalkan kita bagi menjadi 5 Kita bagi menjadi Empat kelompok Karena kita kan ada empat materi Dalam satu kade itu Sehingga nanti Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, dan kelompok lima Ambil saja misalkan kelompok satu Terdiri dari siswa A, B, C, D, E A, B, C, D karena 4 materi. A, materi 1, siswa B, materi 2, siswa C, materi 3, siswa D, materi 4. Siswa A nanti harus berkumpul ke kelompok ahli bersama dengan siswa dari kelompok 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga siswa B nanti berkumpul dengan anggota dari kelompok 2, 3, 4, 5 untuk membahas materi 2. Dan untuk yang materi ketiga akan dibahas oleh siswa C bersama dengan anggota dari kelompok B, dari kelompok 2, 3, 4, dan 5. Materi keempat akan dibahas oleh siswa D bersama dengan anggota kelompok yang lain, yaitu anggota dari kelompok 2, 3, 4, dan 5. Begitu. Jadi kita istilahnya mengepaskan materi yang ada dalam satu KD itu dengan jumlah siswa yang kita punya, Bapak, seperti itu. Sesuai dengan materi yang kita pilih, dalam satu KD itu. Kalau saya materi KD-nya ukuran pemusatan data, ada materi itu tadi main, median, modus. Jadi saya bagi main data tunggal, main data kelompok, median data tunggal, median data kelompok. Yang terakhir adalah modus data tunggal dan data kelompok. Jadi saya bagi, jadi menyesuaikan dengan materi kita, Bapak, begitu. Menyesuaikan dengan materi kita dan menyesuaikan dengan siswa yang ada di kelas kita, begitu. Tidak, Bapak. Kebetulan saya, KD Bahasa Inggrisnya saya tidak hafal, jadi saya tidak bisa ngasih materi konkret. Misalkan, itu saja, misalkan saya, saya lihat di materi teman saya, misalkan ada penggunaan, penggunaan itu istilahnya, misalkan, gini saja Pak, kita misalkan materinya tentang tenses ya, tenses, saya ambil tenses. Di situ kita, dalam materi itu, kita bahas present ten, past ten, ya, terus present continuous ten, sama past continuous ten, misalkan kita bahasnya itu, Bapak, ya. Jadi, berarti jadi dalam satu kelompok itu, dalam satu kelas itu kita akan membagi menjadi empat kelompok ahli. Kelompok ahli yang pertama membahas materi present ten, kelompok ahli yang kedua membahas tentang past ten, kelompok ahli yang ketiga membahas tentang present continuous ten, dan kelompok yang keempat membahas tentang past continuous ten. Jadi, seperti itu, misalkan itu materi dalam bahasa Inggris. Jadi, tipe jigsaw ini tidak untuk hitung-hitungan. Jadi, untuk semua jenjang bisa diterapkan, baik siswa SD, SMP, SMK, SMA, dan materi apapun, pelajaran apapun, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya dari Ibu Siti Holifah. Halo, Pak Didin. Oke, mohon maaf sinyalnya lari-lari. Oke, terima kasih penjelasan Ibu Siti Holifah, pelayanan dari Pak Anwar tadi. Mungkin selanjutnya barangkali ada pertanyaan yang lain dari Bapak-Ibu, partisipan yang lain dipersilakan. Oke, bagaimana Bapak-Ibu sekalian? Tunggu. Tunggu. Iya. Sintai, dicat dulu. Enggak ada. Di-chat. Iya, kosong. Mungkin selain pembelajaran model jigsaw Ibu, mungkin kalau pengalaman Ibu Siti Holifah, ini hanya sekitar sharing saja sambil menunggu pertanyaan yang lain. Mungkin yang sudah dipraktekan yang lain Ibu, untuk terutama di mata pelajaran matematika ini yang di Ibu Siti Holifah, mungkin pernah enggak membandingkan hasil jika kita nanti menggunakan model pembelajaran yang lain dari hasil belajarnya siswa. Terutama mungkin untuk materi yang ini, barangkali sempat memanfaatkan model pembelajaran yang lain, oh ternyata kok hasilnya, oh lebih bagus yang jigsaw. Barangkali bisa dijadikan PTK bagi Bapak-Ibu yang lain. Iya, pasti materinya PTK ya. Iya, betul-betul. Iya, begini Bapak-Ibu, saya pernah menerapkan model pembelajaran kooperatif yang lain, kan tipenya banyak untuk yang kooperatif ini. Ada yang tipe jigsaw, ada yang tipe STAD, ada yang tipe TPS, think per share, itu. Nah, itu mungkin bisa di-share, Ibu. Iya, number head together. Jadi, untuk yang TPS kan kita memasangkan siswa dalam pasangan, terus nanti membahas materi yang sama, terus ya sama, intinya berkolaborasi, berkomunikasi, terus yang NHT itu cuma dibeda penomerannya. Nanti siswa yang dalam satu kelompok itu kita kasih nomor, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang diminta presentasi misalkan nomor 5 dari kelompok mana, begitu saja. Ya sama, tekniknya ya sama. Yang saya terapkan di sini memang jigsaw ini bagus, kalau menurut saya. Karena di situ kan ada motivasi tersendiri, ketika anak itu disebut dengan ahli, begitu kan ya. Kelompok ahli, kami tuh ahli dengan hal seperti ini. Dalam, pokoknya nanti kami tuh ahli, ahlinya min data kelompok misalkan. Berarti kamu harus bisa menjelaskan ke temenmu yang tidak ahli. Dan temenmu yang tidak ahli juga punya keahlian yang lain, begitu. Jadi saya untuk berusaha untuk ya memotivasi dengan sebutan ahli. Itu kan anak akhirnya, oh aku ini ahlinya ya, begitu. Terus yang saya praktekan itu memang ya daripada TPS, daripada NHT, daripada STAD. Ini yang jigsaw ini memang hasilnya lebih baik, karena mereka ya itu tadi mengkonstruk pengetahuan sendiri. Karena mereka kan mempersiapkan bahan bersama, memahaminya bersama, terus nanti ngesernya juga bersama. Dan ini tuh cocok sekali kalau anaknya dalam satu kelas itu istilahnya, kan ada ya yang kelas itu tidak kondusif, begitu kan ada. Ini sekali untuk anak-anak yang kondusif Bapak, nanti pasti jalan dan pasti bagus hasilnya. Dan saya itu, anak-anak kalau mengkonstruk pengetahuan sendiri, dia mempelajari bahan ajar sendiri, itu biasanya daya ingatnya lebih kuat. Daripada kita kasih misalkan direct learning, misalkan kita belajar langsung, kita terangkan, begitu tuh biasanya anak-anak lebih lama daya ingatnya daripada ketika kita beri langsung begitu. Terima kasih. Oke, ya itu sharing dari Ibu Siti Khalifa, memang luar biasa berarti ya untuk pengalaman dari, mengajar dari Ibu Siti Khalifa ini di tipe jigsaw, di model pembelajaran kooperatif yang tipe jigsaw. Jadi banyak hal positif yang bisa kita ambil dari tipe ini, yang tadi disebutkan bahwa anak akan termotivasi ketika disebut ahli, kemudian pengalaman belajar juga akan lebih lama diingat jika mereka itu mencari, memahami dari mereka sendiri. Mengkonstruk, Pak istilahnya. Mengkonstruk, ya betul. Teorinya konstruktifisme. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, dipersilahkan. Ini masih pukul 15.39, jadi masih banyak aksesawaktu. Ya, boleh pertanyaan berkaitan dengan model pembelajaran. Oke, bisa nanti misalnya kalau memang tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Nanti bisa kita akhir. Ini 15.40, mungkin beberapa menit lagi kita akhiri mungkin diskusi kita. Dari Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan, boleh dipersilahkan sebelum ditutup. Karena materinya jelas akan bermanfaat bagi kita sebagai guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Oke, host-nya ini Pak Hasan ya, host-nya. Iya. Iya. Host-nya Pak Hasan, saya moderator. Oke, ditutup ya Pak. Iya, ini untuk yang itunya Pak. Oke, untuk setting-nya host-nya dengan kasihkan saya dulu. Oke. Baik, terima kasih kami sampaikan apresiasi yang segitinya kami berikan atas kajian yang telah disampaikan. yang menarik, menginspirasi sebelum kita tutup satu patah dua kata kesimpulan dari Ibu Siti Khalifa. Monggo, barangkali para peserta partisipan ini menginginkan apa sih kesimpulan dari model pembelajaran jigsaw ini. Monggo, Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Kesimpulannya begini Bapak Ibu, tipe jigsaw ini adalah salah satu dari model pembelajaran kooperatif yang sangat saya anjurkan untuk diterapkan di dalam pembelajaran di kelas sebagai variasi kita mengajar. Sehingga kita tidak monoton dirik langsung, pembelajaran langsung, jadi kita bisa lebih variatif di kelas, menghidupkan suasana kelas, dan lebih mengkonstruk pengetahuan dari siswa itu sendiri. Dan tidak lupa juga dengan pembelajaran tipe siswa ini, kita bisa mengasah kolaborasi dan komunikasi dengan mereka. Jadi saya cenderung suka dengan tipe jigsaw, terutama di materi-materi yang mungkin bisa dipelajari sendiri oleh seseorang, dan kita patut mencobanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.